Baik terima kasih Alexander. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sialong, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Wete Tungtien, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kepada yang terhormat, Bapak Dewan Pembina, Prof. Dr. Hari Ono, selamat hari ulang tahun ya Pak. Juga Pak Andi Talman, Dewan Pendiri, Ketua Umum, Pak Antonius Manurung, juga Sekjen, Pak Bonan Kenumbuyoso. Ketua Dewan Pakar, Senior saya, Wonse Chandra Setiawan, juga Ketua Dewan Pengawas, Bapak Peter Lesmana, juga Senior saya di Matakin. Kemudian kepada Bendum dan para Ketua DPP dan DPD-GPP, serta Bapak Ibu yang kami hormati. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Memasuki akhir tahun 2020 merupakan peristiwa yang tepat bagi seluruh elemen masyarakat untuk merefleksikan apa saja yang telah terjadi atau yang telah dilakukan selama setahun kebelakang, serta menyusun rencana ke depan agar semua kegiatan lebih baik lagi. Ada tiga kegiatan penting yang menjadi sorotan bidang advokasi, yaitu pandemi COVID-19, intoleransi, dan terorisme. Sepanjang tahun 2020 pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kesehatan, sosial, perekonomian, maupun pendidikan, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia mengalaminya. Bahkan sampai penghujung tahun 2020 korban COVID-19 telah menyentuh angka 82 juta per hari ini, dan juga meninggal sudah 1,79 juta. Sementara di DKI sendiri yang sudah terpapat positif, ada 727.122, dirawat 108.636, dan meninggal sudah 21.703. Angka yang terbilang cukup fantastis, tetapi banyak masyarakat kelihatannya masih kurang peduli dengan protokol kesehatan. Padahal dari semua elemen, baik pemerintah maupun majelis-majelis agama, dan juga ormas-ormas, tidak henti-hentinya menyuarakan agar masyarakat senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 3M. Yaitu memakai masker dengan baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian kita menghindari kerumunan, senantiasa menjaga jarak. Dan tentunya dengan senantiasa kita memakai masker, itu bisa melindungi diri kita dan juga dapat melindungi orang lain. Nah, hal ini yang kurang dipahami oleh masyarakat bawah. Banyak kita lihat masih pada banyak berkerumun dan tidak memakai masker. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Karena selain berpengaruh pada kesehatan, tentu juga sosial dan perekonomian turut berpengaruh. Akibat COVID-19 yang berkepanjangan, banyak karyawan yang dirumahkan. Bahkan banyak juga yang di PHK. Selain itu, pendidikan juga terganggu. Anak didik diharuskan bisa menggunakan Zoom untuk pembelajaran jarak jauh. Sementara bagi keluarga miskin, HP merupakan barang mewah. Belum lagi kalau dalam satu keluarga, ada beberapa anak yang sekolah. Dan semuanya membutuhkan HP. Dan juga pulsa tentunya. Ada kalanya ada HP dan pulsa pun masih bisa terkendala pada jaringan. Apalagi kalau cuaca lagi buruk, sinyal suka hilang. Di samping masalah COVID-19, telah terjadi tindakan inkonstitusional dan intoleran terhadap bakal pasarian atau pemakaman keluarga Sunda Wiwitan di Curuggong, Desa Cisan Tanak, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Untuk peristiwa ini, gerakan pembumian Pancasila telah memberikan seruan moral keprihatinan dengan nomor 27, garing 8, garing DPP-GPP, garing 7, garing 2020, tanggal 22 Juli 2020. Atas nama Dewan Pimpinan Pusat, gerakan pembumian Pancasila, dan seruan moral tersebut ditujukan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun instansi-instansi yang terkait. Selain kedua peristiwa di atas, telah terjadi peristiwa yang sangat diadab dan di luar batas kemanusiaan, yaitu pembantayan satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah, dan pembakaran gereja bala keselamatan dan sejumlah rumah warga oleh sekelompok teroris. Tindakan ini sangat bertentangan dengan nilai luhur Pancasila, khususnya sila pertama. Untuk itu, Dewan Pimpinan Pusat, gerakan pembumian Pancasila, segera mengeluarkan sikap dan maklumat keprihatinan berupa surat keprihatinan, kecaman, dan seruan moral kepada seluruh masyarakat, bangsa, dan pemerintah untuk dipahami dan ditinaklanjuti, sebagaimana mestinya berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Dengan imbauan kepada aparat keamanan untuk segera menuntaskan sisa-sisa teroris, semoga masyarakat tidak terpancing dan tetap tenang, serta menyerahkan penanganan masalah ini sepenuhnya kepada aparat keamanan, yaitu TNI dan Polri, setempat dibantu oleh tim khusus. Semoga di tahun 2021 dan seterusnya, bencana pandemi COVID-19 sudah dapat diatasi oleh seluruh negara di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, dan juga toleransi di antara umat beragama semakin tinggi agar tercipta kerukunan dan perdamaian, saling mengasihi, saling membantu, saling mendoakan agar lebih damai, dan segala bentuk intoleran, radikalisme, maupun terorisme dapat segera dituntaskan karena masyarakat saling peduli, menginformasikan hal-hal yang mengarah kepada tindak kekerasan agar segera ditangani oleh aparat keamanan. Harapan kami, kinerja gerakan pembumian Pancasila ke depan bisa lebih baik dan semoga dapat beraktifitas kita semua seperti sedia kalah. Apapun situasinya, kiranya kita semua mempunyai tekat baja dan bekerja maksimal secara gotong-royong untuk terus kita membumikan Pancasila dan memajukan organisasi gerakan pembumian Pancasila agar tercapai target yang kita inginkan bersama. Akhir kata, selamat hari Natal kepada umat Kristiani dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Semoga di Tahun Baru semuanya lebih baik. Tomorrow will be better. Sancai. Salam Pancasila. Terima kasih. Terima kasih.